Satpam Kompleks Duren 3 tempat tinggal Sambu, Abdul Jafar yang menjadi saksi bagi terdakwa perintangan penjadikan Arief Rahman dilarang melapor ke Ketua RT ketika ada orang yang mau mengganti DVR Kompleks Duren 3 pada 9 Juli atau satu hari setelah penembakan Yosua. Ada orang yang bilang ke Jafar, Saudara, tidak usah melapor, kami polisi. Ketika Saudara mau lapor, ada dua orang yang mendekati Saudara. Kemudian menanyakan saya mau kemana Pak, saya bilang saya mau melaporkan ke PRT untuk pergantian DVR ini Pak. Ya mereka bilang tidak usah Pak, kita juga polisi, ini untuk memperbagus kualitas gambar saja Pak. Terus saya bilang kalau masalah memperbagus kualitas gambar jadi masalah. Setelah itu, saya mau menelpon Pak RT, dia bilang lagi, itu mau menelpon siapa Pak? Gitu, ya mulia. Ya. Nah mereka bilang, saya bilang ke Pak RT Pak, tidak usah katanya. Gitu. Akhirnya gak jadi? Saya tidak jadi menelpon, saya terdiam di situ Pak. Di parkiran motor itu, di luar pos. Dari delapan saksi, terdakwa Arief Rahman, baru tiga orang yang memberikan keterangan. Lalu keterangan apa yang paling menarik? Dari sidang hari ini kita tanyakan ke Jurnalis Kompasivi, ada Dian Siluitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dian, dari keterangan tiga saksi, apa yang paling menarik untuk dicermati? Ya, Audrey salah satunya adalah keterangan dari saksi Aditya Cahya, yang merupakan anggota tim SUS Polri yang menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tadi dalam persidangan, Aditya menjelaskan pertama soal kronologi. Pertama kali, tim SUS Polri ini menyadari bahwa barang bukti di VRCCTV yang disita di Komplek Duren 3, ini setelah diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik, ternyata isinya kosong. Nah, berangkat dari sana, kemudian Aditya Cahya melaporkan adanya dugaan penghilangan dokumen elektronik yang dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan. Nah, kemudian dari sana juga penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan kardus di VR yang lama, yang belum diganti dengan di VR yang baru. Nah, kemudian juga tadi Aditya Cahya juga menjelaskan bahwa sekitar tanggal 12 Agustus, tim SUS juga akhirnya berhasil menyita harddisk yang berisi rekaman CCTV dari Komplek Duren 3 yang merekam secara persis area rumah dinas Verdi Sambo, secara persisnya juga yang merekam peristiwa sebelum dan juga sesudah pembunuhan Brigadir Yosua dari salah satu terdakwa Baikuni Wibowo. Tadi juga Aditya Cahya digali keterangannya terkait dengan apa pentingnya bukti di VR CCTV dalam pengungkapan kasus yang kemudian tadi dijelaskan oleh Aditya bahwa di VR CCTV itu sangat krusial karena itu menjelaskan tadi seperti yang saya sampaikan peristiwa sebelum dan juga sesudah pembunuhan Brigadir Yosua dimana kita tahu belakangan bahwa video itu juga menunjukkan atau mematahkan narasi Verdi Sambo yang sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak ada di lokasi rumah dinas Duren 3 ketika Yosua ditembak oleh Richard Eliezer. Nah kemudian selain Aditya Cahya tadi juga ada kesaksian dari pengusaha CCTV Afung yang juga dihadirkan yang juga menjelaskan bahwa ketika dia mengganti DVR CCTV di pos Satpam Kompleks Duren 3 kondisi DVRnya itu masih berfungsi dengan sangat baik Audrey kemudian juga tadi dia menjelaskan berapa jumlah DVR yang diganti tadi ada dua buah dan kemudian juga apa merek DVR CCTV yang diganti kemudian selain Afung juga tadi ada Marzuki dan juga Abdul Zafar yang merupakan sekuriti Kompleks Duren 3 yang juga sudah diperiksa dan juga tadi mereka berdua menjelaskan terkait dengan kronologi penggantian DVR dan salah satunya yang juga dicecar oleh jaksa penuntut umum adalah ketika Abdul Zafar kemudian dilarang begitu ya melapor ke Ketua RT atau ada indikasi diminta menyembunyikan peristiwa penggantian DVR di Kompleks Duren 3 nah masih ada 4 orang saksi lagi yang keterangannya akan kita tunggu karena seperti yang Anda sampaikan Audrey hari ini ada 8 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang untuk terendakwa Arif Rahman Arifin Audrey jadi dari 8 saksi sudah ada 4 lagi siapa saja nanti yang dihadirkan hari ini iya keempat iya Audrey keempatnya ini merupakan anggota Polri mulai dari penyedik Polres Jaksel kemudian juga saya akan sampaikan nama-namanya ini yang belum diperiksa ada Ari Cahya Nugraha ada Ridwan Soplanit, Dimas Arki dan juga Rifaisal Samuel nah keempatnya ini tentu akan kita tunggu keterangannya karena mereka dianggap juga berkaitan karena seperti yang kita tahu penyedik Polres Jakarta Selatan adalah yang pertama menangani TKP pembunuhan nanti kita akan dengarkan apakah ada fakta-fakta baru Audrey tapi yang juga menarik dalam persidangan hari ini tadi ada yang disoroti oleh tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin terkait dengan mereka menilai ada cacat prosedur dalam proses penyedikan kasus perintangan penyedikan mulai dari laporan yang dibuat oleh Aditya Cahya ini dinilai tidak ada dasar begitu ya tidak ada surat perintah kemudian juga soal barang bukti yang dihadirkan padahal laporannya adalah dokumen elektronik tetapi barang bukti yang dihadirkan adalah kardus di VR bukan barang elektroniknya kemudian mempertanyakan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik hal-hal itu tadi yang disoroti dinilai merugikan kliennya Arif Rahman Arifin sebagai terdakwa jadi sekali lagi masih ada 4 orang saksi kita akan nantikan kita akan masih cermati nanti bagaimana jalannya persidangan Audrey terima kasih dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan